Halo teman-teman, kembali lagi di RamoGaming Nah, pada video kali ini Aku mau memberikan tutorial dan penjelasan Tentang gear baru yang diberikan Live After kepada kita Yaitu Tactical Gear ya teman-teman Disini ada 3 jenis taktikal Jadi kita akan bahas itu nanti Satu persatu Dan daripada lama-lama Kita langsung ke videonya Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini Biar aku makin semangat ini buat konten untuk kalian teman-teman Dan kita akan tembus 15.000 subscriber Yuk kita langsung ke videonya Oke teman-teman, jadi kalian akan menemukan interface baru di backpack kalian Jadi kita otomatis akan mendapat 3 tactical gear teman-teman Yang pertama itu Rapid Fire Turret Jadi ini udah jelas ya teman-teman Kalau kita spawn turret ini dia akan nembak ke single target Nah, yang kedua teman-teman itu namanya Flame Turret Jadi hampir mirip dengan Flamethrower nih jelas Dia akan nembak secara area Ataupun damagenya nanti area of effect teman-teman Nah, yang ketiga itu Burst Mecha Spider Burst Mecha Spider ini mirip banget sama drone destruction ya teman-teman Jadi dia akan mendatangin target dan akan meledakkan dirinya sendiri Dengan cara damage area of effect juga teman-teman Jadi kita akan coba naikin skillnya teman-teman Dan kalian gak usah takut setiap skill yang kalian naikin itu akan naikin juga ke turret yang lain ya Dan kita akan naikin sampai level 28 Karena masih pakai nano Di atas level 28 nanti udah menggunakan materialnya teman-teman Nah, disini kita akan cobain terhadap zombie dan terhadap player ya teman-teman Dan ini pasti berguna banget ketika kalian deadhike ya teman-teman Dan kalian bisa bikin zombie-zombie di deadhike itu untuk targetin turret kalian Cek, cek, cek Nah, coba hit aku Tuh, damagenya 9 Oh, dia ngejar dong Oh, damagenya 6 Coba kalian berdua B Dia bisa nembak sekali doang gak? AO-nya gak? Oh, cuma satu ya Dia targetnya cuma satu nih berarti Coba kita pakai burst Ini yang burst ya Ini AO-nya gak damagenya? Oh, iya Ini aku udah level 28 nih bak Ntar aku coba ya Iya, coba Coba di match-nya ke bawah ini berapa ya? Tak aman, 6 juga 6 juga? Oh, ini, ini, ini Tantar, katanya sih di match-nya itu nambah waktu kita medan wizard Tentu waktu diminutin Nah, aku coba lagi nanti ya Coba aku tes tembak ya Ini damagenya gede gak? Satu hit Berarti belum dinaikin itunya ya Demi redaksinnya Iya, belum Ntar, aku coba lagi nih ya Tapi aku sambil megang ya Sambil megang weapon utama Iya Oh, iya Oh, iya Tentu waktu yang kita pegang gitu Di match-nya night Ntar, aku coba tarik dulu Lumayan juga ya Ini udah level berapa? Ini level 28, bak 28, ya Oke, mantap Iya, rata 28 Kecuali yang setah kanan masih koto Karena kan untuk dapatin cipnya itu harus kerjain di cip Cama di cipnya itu kan Ini aku bandingin sama yang level 1 Wah, 3-3 Wah, 3-3 Padahal masih level 1 loh Wah Kalau yang bom kayak gimana nih? Ntar, yang laba-laba Aku coba ya Demet-nya 500-an itu biasa Kalau letak di zombie Wah, 400 400 Oke, teman-teman Tadi kita udah cobain ke damage manusia Ini setelah aku naikin levelnya ke 28 Kita akan tes pada zombie, teman-teman Nah, disini kalian Akan bisa bandingin Nah, itu damage-nya 12, teman-teman Ini kalau aku Spawn turretnya itu Memegang pisau ya Tapi beda halnya kalau misalnya kita Megang senjata Damagenya lebih gede Nah Dia cuma 12 Oke, kita cobain Spawnnya sambil memegang weapon, teman-teman Nah, ini dia Uh, langsung Damagenya gila ya, teman-teman Langsung 4-5 loh Ini berguna banget nih Pasti deadhike nih Pasti nih Jadi Kalian harus cepat-cepat naikin skillnya, teman-teman Wah Dan coba kita pakai Turret yang lain ya Nah, ini aku pakai rapid fire turret, teman-teman Sambil memegang pisau ya Atau melee ya Nah, ini damage-nya cuma 6 ke single target, teman-teman Dan kita akan cobain Spawn rapid fire turret ini Tapi sambil memegang weapon Nah, ini kita spawn pakai weapon Tuh, langsung 2-3 damagenya, teman-teman Tadi kalau kita lempar turretnya Pakai melee Itu damagenya 6 Sekarang 2-3 Wah, GG sih ini Oke, kita cobain Burst mecha spider ya Nah, ini sambil memegang melee Kita lihat damage-nya berapa Uh, seratusan, teman-teman Uh, langsung abis gitu ya Dan, oke Kita coba Spawn birds mecha spider-nya Tapi sambil memegang weapon Nah Nah, biar sini banyak zombie Mungkin ya, teman-teman Semakin banyak zombie Jadi, damage area-nya itu Semakin kecil ya Dan coba ya Kita tes Kita buktikan Nah, ini Uh Iya ya, bener ya Nggak begitu sakit Kalau misalnya zombie-nya terlalu banyak Teman-teman Oke, teman-teman Mungkin sekian dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Jika kalian merasa terbantu dengan video ini See you next video Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye